Sebagai petongan kecewaan karena akhirnya cahimin yang dipilih begitu Pak? Iya karena kami semua dari pedagang ini kecewa dikarenakan apa yang kita percaya kepada apa yang kita percaya kepada soal tersebut, ternyata dikecewakan dengan adanya peruksi jadi kan bagaimana nanti kedepannya kita? Terima kasih Bang untuk aksi yang ini seperti apa? Karena kekecewaan karena apa? Yang pertama itu saya sebagai ketua umum Komite Pedagang Pasar yang memang tercatat ataupun pendaptar itu sebagai salah satu kader Partai Nasdem yang memang saya juga sebagai ketua umum relawan Anies Petugas Rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya Pak Anies merasa kaya dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih cahimin atau Mohimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa cahimin ataupun Bapak Mohimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Terang Insegrasi pada tahun 2012 yang ini merupakan sebuah cacat dalam konsentrasi pemilu 2024 maka saya Haji Abdur Rosit Arsad selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar dan salah satu kader Partai Nasdem menyatakan mundur dari Partai Nasdem dan juga saya saat ini juga pun masih masuk sebagai bacalek di Partai Nasdem masih di WA Grup Partai Nasdem khususnya bacalek Partai Nasdem Sedekai Jakarta melihat tiruk tikuk seperti ini semuanya saya kan memikul tanggung jawab di para pedagang akhirnya pedagang itu memberikan saran memberikan sebuah suara agar saya bisa mundur dari Partai Nasdem dan tidak mendukung lagi Pak Anies Baswedan ya akhirnya saya turuti pedagang karena ini adalah kemauan dan keinginan pedagang semuanya dan aksi ini akan diselenggarakan ataupun secara masif akan terlaksana di seluruh pasar di seluruh Indonesia karena saya akan keliling di pasar-pasar seluruh Indonesia dan terkait ini pun pastinya saya akan berpikir bagaimana bisa beralih dukungan ke salah satu calon presiden dan juga di kami pun sudah menyepakati adanya sebuah dorongan kuat bagaimana Bapak Jenderal Andika Perkasa dapat dijadikan calon wakil presiden Ganjar Peronowo dan itu pedagang di seluruh Indonesia akan mendukungnya seluruhnya total akan all out memenangkan Pak Andika Perkasa apabila terpilih menjadi calon wakil presidennya Ganjar Peronowo alasannya sendiri apa Bang? alasannya karena Pak Andika Perkasa ini militer dan mantan Panglima TNI jiwanya bersih dan tidak ada terlibat kasus hukum dan ini adalah cara mempertahankan dan bersatu pendaulatan rakyat Indonesia khususnya juga ketahanan-pertahanan Indonesia itu akan terhukum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya bareng ya jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya menyatakan kudur dari Partai Nasdem dan sama-sama pedagang pasar dan peserta pendukung saya juga pun tidak mendukung Partai Nasdem dan Pak Andis Baswedan dengan dinyatakan saya akan melepas kaos dan arti Partai Nasdem jadi sama-sama kita kalahkan Partai Nasdem dan sama-sama kita kalahkan Bapak Andis Baswedan sebagai calon-cara jualan dengan niat kita kalahkan Andis kalahkan Nasdem ayo kalahkan Andis kalahkan Nasdem ayo sama-sama kita buka dan sama-sama kita buka dan juga buka dan juga buka menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.